Pemirsa saat ini ada 10 jabatan tinggi peratama atau pejabat eslon 2 di pemerintah Kabupaten Batanghari yang kosong. Saat ini dalam mengisi kekosongan tersebut masih diisi oleh pelaksana tugas. Usai melakukan resavel kabinet, saat ini ada 10 jabatan pimpinan tinggi peratama yang kosong. Jabatan yang kosong yakni Inspektor Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Disporapar, BAPEDA, Dinas PMD, Dinas Koparindak, dan Asisten 3 Setda Batanghari. Mula Rambe, Kepala BKPSDM Batanghari saat ini dikonfirmasi membenarkan bahwa usai terjadi pergeseran dan pelantikan, maka ada 10 jabatan kepala dinas yang saat ini masih kosong. Untuk mengisi kekosongan tersebut, dirinya menyebutkan sudah melakukan penunjukan pelaksana tugas. Selain itu, untuk saat ini pemerintah daerah tengah membuka seleksi terbuka bagi para ASN yang ingin menjadi eslon 2 atau pejabat pimpinan tinggi peratama. Kita di JPT ya, khusus JPT itu dengan pergeseran dan mutasi yang ada ini, ada 10. 10 ya, apa badan? Termasuk yang barusan, itu di Sepora, Dinas Sosial, ada BAPEDA, BU, LH, Inspektorat, itu ada 10. Jadi untuk antisipasi kekosongan ini caranya gimana? Sesuai aturan, sambil menunggu diisi dengan seleksi terbuka, maka akan ditugaskan pelaksanaan tugas. Untuk diketahui, pada 15 November 2022 ini, pemerintah Batanghari sudah menutup pendaftaran bagi ASN yang ingin melamar menjadi pejabat pimpinan tinggi peratama. Johnny Firdaus, JAK TV, melaporkan.